Hai kita pindah ke Islam di era tradisi kalau dulu sudah peripatetik kita akan lanjutkan ke tradisi iluminasi jadi di depan kita masuk Islam lagi jadi kita bolak-balik bolak-balik ya nanti biar enggak bosan timur-barat timur-barat pada saatnya nanti setelah Islam kita ke barat lagi awal-awal postmodern tapi postmodern jangan dihabiskan kita pelan-pelan dulu mungkin 45 topo postmodern terus kembali lagi ke timur mungkin belum belum filsafat Islam yang kontemporer tapi ke ketimu mungkin kita ke Cina atau ke India kita lihat ada pemikiran pemikiran apa di timur di luar yang Islam setelah itu balik lagi ke barat yang kontemporer dan kita tutup dengan Islam yang kontemporer baru setelah itu kita ngomong tema tidak lagi ngomong sejarah dan mesti masih sangat panjang kita masih ada filsafat ilmu ada filsafat bahasa ada filsafat ketuhanan ada bio sepanjang jadi sampai kamu punya anak tiga masih ada jadi adik kelasmu yang nanti yang melanjutkan kamu tinggal nyari rekamannya aja mungkin sampai aku jenggoten nanti kita masih ngaji ya jadi filsafat kita sudah 50 sesi lebih yang jelas saya enggak tahu ya mungkin kamu sudah merasa ngerti dikit-dikit filsafat pokoknya jangan merasa ngerti dulu ya kalau sudah merasa ngerti dulu biasanya terus mandek apalagi enggak ya merasa sudah wah filsafat itu kecil itu apalagi kalau sudah kayak gitu biasanya mandek bangga apalagi sombong itu biasanya ciri-ciri terus kita enggak jalan lagi sudah sudah merasa puas dengan kondisi saat itu hari ini jadi hati-hati menata niat dan menata hatinya dalam hal apapun sebenarnya jadi disamping Allah paling enggak suka dengan orang yang merasa besar merasa ngerti suka itu tanda-tanda bahwa kalian enggak akan berkembang lagi sudah jadi pokoknya kita perluas terus wawasan kita sehingga pikiran kita hati kita luas dan kita punya banyak senjata untuk mengaruh hidup kita masing-masing bagi saya filsafat itu senjata-senjata kita punya senjata Freud kita punya senjata Kalmak kita punya senjata William James ini kan senjata yang enggak bisa kita pakai anytime tapi kadang-kadang kita butuh itu kalau 100% Mark enggak mungkin kita hidup dengan 100% Mark enggak mungkin kita hidup dengan 100% William James dengan 100% Freud tapi kadang-kadang dalam momen tertentu kita butuh Freud kita butuh William James kita butuh Kalmak sesuai temanya maka semakin kaya kita dengan senjata semakin besar kemungkinan kita menang dalam pertempuran Oke Bismillah kita ketemu tokoh besar yang sangat berpengaruh saya ini sebenarnya agak ngulang saya lupa dulu ketika ngomong tentang dasar-dasar filsafat bagian ontologi ada sesi ketika ngomong materialisme historis mungkin beberapa nanti ngulang disitu meskipun ada penajaman-penajaman yang melihat visi kenapa Kalmak ini banyak dijadikan patronnya banyak dijadikan pionir di orang-orang model saya enggak perlu cerita dan enggak kasih foto pasti kalian juga sudah ngerti kaya apa gambarnya Kalmak ya kan tinggi besar jenggotan apalagi informasi-informasi pribadi makanan kesukaannya ikan anaknya enam cuma yang bertahan hidup sampai dia tua ada dua terus setia sama istri meskipun pernah selingkuh sama pembantunya dan kelihatan terus mania pengetahuan jadi kabarnya makin hidupnya 90% habisnya di perpustakaan di British Library sampai-sampai untuk membiayai keluarganya dia harus dibantu sahabatnya British Angels dan oleh Angels dia setiap bulan mendijadah 5 pounds Angels ini anaknya konglomerat pengusaha tekstil kapitalis meskipun nanti emak pikiran-pikirannya menyerah habis-habisan kapitalisme dan mengeluarkan das kapital jadi itu uniknya Marx sendiri dalam banyak kesempatan tidak suka dia disebut Marxist dia pernah satu ketika ikut semacam seminar internasional para ilmuwan, para pelusung bahas pikiran-pikirannya terus dia keluar dari ruangan ditanya, lu kok sampe keluar? itu kan bahas pikiran-pikiran sampe yang lu kalau yang kayak gitu disebut Marxist saya berarti bukan Marxist jadi itu mah dia sendiri gak ngakui kalau dirinya Marxist sakit-sakitan saya gak tau ya baca sejarah filsafat itu kebanyakan para pelusung itu punya penyakit macu-macu sakit-sakitan bukan karena saking asiknya mikir saking cintanya sama pengetahuan jadi tubuhnya sendiri dicuagir sehingga punya banyak penyakit terus apa lagi ya yang secara pribadi ya dia jenggotnya panjang tebal khas orang Eropa karena kejantan kan zaman dulu kan itu lambangnya kalau laki-laki sejati itu ya harus punya brewo gak ada urusan Arab dan tidak Arab pokoknya itu jantan makanya bintang-bintang zaman dulu kan banyak punya kumis punya brewo kebalikannya hari ini jadi hari ini kan kalau punya brewo dia kumuh dengan dia kumuh dengan dia kumuh dengan dia kumuh dengan itu seorang orang kalau dulu ya jantan itu ya punya kumis lah punya masa cowok gak punya kumis gak punya jenggot gak ngerokok gak ngopi gak masuk mas oke nah cowoknya mana sekarang apa lagi yang cowok-cowok pakai make up itu aduh cowok itu yoi manggu pecat sidik-sidik serah pokok oke sekarang kan yang diidolai sekarang kan Eropa apa Korea 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 iya ada Korea itu gak ada bedanya cowok sama cewek ya cowok lihat bintang dalam Korea yang ada yang cowok-cowok itu cantik-cantik malah gak jago cantik oke jadi kalau kalmak mau dia salabi sejati jenggot yang paling jati oke Bismillah ya apa sih yang dilihat oleh kalmak Eropa pertengahan abad 19 ya isinya chaos kacau mengiringi runtuhnya feudalisme feudalisme itu pemerintahan oleh kelompok elit yang disebut bangsawan biasanya sistem politiknya monarki jadi feudalisme runtuh melahirkan generasi elit baru namanya burjuasi burjuisme jadi feudalnya hilang sekarang muncul kelompok burjuis kelompok burjuis ini nanti yang menjelma jadi kapitalis kapitalis kenapa mengiringi satu zaman yang disebut revolusi industri kalau kita belakangan ini kan semacam revolusi teknologi informasi kalau zaman dulu revolusi industri itu korporasi korporasi pabrik perusahaan perusahaan menjamur revolusi industri industri itu anaknya revolusi intelektual pencerahan sains berkembang pengetahuan pesat orang bisa menaklukkan alam semesta dengan ilmu pengetahuan lahirlah rekayasa-rekayasa dan melahirkan industri-industri baru akhir lahirlah generasi besar namanya revolusi industri pabrik-pabrik perusahaan perusahaan menjamur muncullah elit baru namanya pemilik modal orang yang punya pabrik orang yang menguasai alat-alat produksi dan era ini terus disebut era kapitalisme nanti kita lihat apa itu kapitalisme tapi inilah yang disebut oleh Mark jaman jaman chaos dan dari situ Mark mengeluarkan statement yang terkenal hingga hari ini bahwa ada hantu yang membayangi Eropa maksudnya hantu itu yang nanti komunisme itu jadi Eropa yang maju luar biasa secara intelektual secara ekonomi juga luar biasa cuma secara sosial ada ketimbangan secara sosial ada ketidak rataan secara sosial ada hegemoni ada penindasan itu yang dilihat oleh kalma dan itu yang menggelisahkannya jadi Eropa pertengahan abad ke 19 setiap selalu belajar filosofi itu harus dilihat konteksnya ya dia apa yang dilihat biar gak gampang marah biar kamu ngerti oh salahnya itu ya pantas pikirannya kayak gitu apa yang dilihat oleh Mark apa yang dilihat oleh Freud apa yang dilihat oleh Darwin kemarin kan kelihatan ketika kita ngerti konteksnya biasanya terus jadi lebih muda biasanya kita kita bilang rasional itu karena ngerti konteksnya oh ya pantas dia ngomong itu yang dilihat itu sih kalau aku melihat yang sama mungkin pikiran itu juga sama dengan dia jadi orang sering debat itu sering-sering karena kehilangan konteks oke oke ah basis filosofinya Mark itu sebenarnya kalau dicermati ada tiga yang pertama kebebasan dan kreativitas yang kedua kesetaraan dan yang ketiga kritiknya terhadap kapitalisme kalau ini titik pijak pemikirannya kebebasan kebebasan itu dasar hampir semua pemikir filosof model semuanya menyarankan bebas hidup kita ini bebas baik bebas dari maupun bebas untuk bebas dari itu berarti dari yang mengikat kita kalau bebas untuk bebas mau ngapain Indonesia ini orang-orangnya mungkin sangat pintar kalau disuruh bebas dari tapi kalau sudah bebas untuk kamu bingung biasanya bebas dari bayar SPP bebas dari bebas itu gampang orang tanya begitu terus kalau sudah bebas mau ngapain itu bingung untuk biar kalau sudah bebas ngerti mau ngapain harus ada kreativitas bebas tapi kalau tidak kenal kreativitas biasanya kita tidak bisa bebas yang freedomful bebas untuk apa terus kalau tiba-tiba kalian tidak bilang sudah ya ayo sayang Manu minggu depan temanya apa kamu pasti patahin berunung tidak jelas kenapa kalian tidak punya wawasan sehingga tidak bisa aku mau ngapain itu tidak mengerti juga bebas untuknya kalian tidak mengerti terus Manud pokoknya suka-suka lagi keahlian kita itu maksudnya Manud tapi begitu tidak enak terus ingin bebas freedom from ingin berontak kemarin disuruh-usul tidak mau begitu diatur terus sekarang berontak nah itu berarti bebas tapi tidak kreativ jadi setiap individu itu hakikat dirinya itu bebas tidak ada orang yang tidak bebas apalagi pemikiran tidak ada pemikiran yang tidak bebas setiap orang bebas mikir bebas kreatif itu basis yang pertama maka semua sistem yang mengekan kebebasan itu sistem yang harus dihancurkan karena pasti tidak manusiawi kenapa tidak manusiawi karena ternyata hakikatnya manusia itu bebas orang boleh ikut orang lain orang boleh tunduk tapi harus pilihannya sendiri bukan karena paksa itu ada bedanya minum karena dipaksa dengan minum pilihannya sendiri nilainya beda ini pilihan itu sendiri jadi enak tapi kalau dipaksa aku sudah minum ayo pak minum awas kalau tidak minum ah ini tidak enak sama-sama enak rasanya tidak berubah tapi ketika dasarnya kebebasan dengan dasarnya keterpaksaan itu beda oke contohnya banyak tidak usah ditambah lagi yang kedua kesetaraan equality hampir semua filosof Barat juga pro dengan kesetaraan egalitarianisme kita semua itu sama kok dalam posisi dalam posisi cuma seandainya ada beda itu bukan posisinya tapi fungsinya malam ini disini aku yang ngomong mungkin next time tiba-tiba saya dipindah ke Amerika Amerika tidak bisa ngaji filsafat mungkin salah satu diantara kalian nanti yang melanjutkan itu namanya berarti apa aku disini tidak ada hubungan sama posisi cuma fungsinya aja fungsinya hari ini ngasih tahu dengan apa yang aku tahu tentang filsafat dan kamu berposisi sebagai pendengar besok mungkin ganti fungsi mungkin kamu pulang kampung selainya kan sudah ada rekamannya ada tinggal kamu ulang di kampung kamu bikin ngaji filsafat yang baru tidak apa-apa kamu memainkan fungsiku jadi tidak ada posisi yang terfungsi itu setiap orang setara aku ngomong disini itu dulunya aku juga duduknya di tempatmu situ mungkin guru-gurumu dulu yang ada disini jadi sekarang aku memainkan fungsi yang berbeda itu kita setara kamu sama orang tuamu kan juga gitu kamu memerankan fungsi sebagai anak orang tuamu sebagai bapak dan ibu kan gitu apakah ada yang lebih tinggi ada yang lebih rendah tidak ada kalau saling menghormati ya kamu harus menghormati yang tua posisi yang sama karena begitu ada hirarki atas bawah hirarki atas bawah hirarki atas bawah ini nanti yang akan jadi cikal bakal namanya hegemoni dan penindasan kalau dosen kamu letakkan di atasmu itu alamat ada potensi untuk terjadi hegemoni dan penindasan pacarmu kamu letakkan di atasmu pokoknya kamu lah segalanya bagiku apapun buat kamu itu alamat akan terjadi hegemoni dan penindasan kamu akan di atur ditindas meskipun kamu seneng tapi itu relasi yang tidak manusiawi itu kan kalau tauhid orang gak boleh atas bawah karena setiap makhluk itu sejajar di atas makhluk hanya kolik itu kan tauhid jadi tauhid itu asumsinya egalitarian sebenarnya tidak ada atas bawah di kalangan makhluk dan asumsi yang ketiga itu kritik kapitalisme nanti kita lihat yol karena di kapitalisme ada eksploitasi manipulasi hegemoni dan seterusnya jadi basis filosofinya tiga bebas dan kreatif setiap orang itu setara dan kapitalisme harus dibasmi dari sini nanti melahirkan filsafat yang sangat terkenal yaitu maksisme ya nanti maksisme pasti tidak sempurna neomaksisme mengerti gak bisa-bisa dan menyempurnakan yang anti-maksisme juga banyak cuma malam ini ngerti dulu tentang maksisme karena banyak orang yang gak setuju ngertinya sepotong-sepotong tiba-tiba marah-marah kita harus jelas dulu apa itu maksisme bedanya apa sama komunisme kemudian bedanya apa sama leninisme dulu yang di Indonesia ini maksisme apa komunisme apa leninisme atau sekedar sosialisme kita kan gak sering itu sepokoknya kuabe PKI kan gitu aja kalau di Indonesia ya jadi tidak cerdas membaca itu ada-ada beda yang jauh Mark sendiri aja kan tadi ceritain sampe bilang loh kalau maksisme itu kayak gitu ya aku bukan maksis kan gitu itu kan sama kayak nanti neomaksis Habermas itu kan begitu dia berbusa-busa ngomong kebebasan pembebasan emansipasi eh gak ada mahasiswa oh kalau gitu kita harus demo kalau demo bukan urusan ku kamu kelilu menafsirkan itu nah itu Habermas jadi kita pahami dulu apa Mark dan pikiran-pikirannya oke ini biasanya yang dijelaskan dimana-mana teori paling dasar dari Mark bahwa struktur sosial pranata sosial dalam kehidupan kita itu sebenarnya ada dua variable ada dasarnya ada fondasinya yang itu ekonomi yang itu disebut best structure atau ekonomi base dan ada implementasi aplikasi kemudian apanya kalau itu dasar kalau rumah itu ada tiang dan dindingnya yang namanya super structure best structure itu ekonomi alat-alat produksi hubungan produksi kalau super structure itu hukum politik budaya agama itu super structure penting sih semuanya cuma dalam hal pengaruh mempengaruhi ekonomi base base structure itu berpengaruh terhadap super structure jadi kehidupan kita secara sosial itu dasarnya sebenarnya relasi ekonomi jadi hubungan yang bersifat ekonomi kamu bisa disini saya bisa disini itu dasarnya sebenarnya ekonomi kalau menurut ya kan kamu bisa disini karena mungkin punya motor saya juga punya motor kemudian kamu punya kenal-kenalan karena kamu bisa kuliah yang gak bisa kuliah gak bisa nyampe disini kamu bisa nyampe disini juga karena ya mungkin kamu sempat baca-baca filsafat yang gak ngerti filsafat yang di kampung-kampung juga gak akan mungkin nyampe disini kamu relasinya sebenarnya diawali dari ekonomi apalagi hukum juga awalnya juga relasi-relasi ekonomi sosial agama juga sering-sering gitu kan siapa yang jadi kiai gimana posisinya kiai terhadap umatnya gimana posisinya pendeta itu sebenarnya semuanya relasi ekonomi nanti kita lihat gimana berpengaruhnya economic base itu kan tiap hari kita bilang UUD ternyata ya ujung-ujungnya ya duit kalau gak ada duitnya kamu angkup teh ini apa kalau bukan kamu angkup teh itu gratis gitu kamu berdoa turun dari langit tidak itu ada ekonomi faktor ekonomi terlibat ruangan ini AC ini LCD laptop powerpoint itu semua relasi-relasi ekonomi jadi enggak ekonomi dasarnya kalau katanya ada chaos ada kacau tadi ada revolusi menurunkan kalangan feudal ada sebenarnya dasarnya sama ekonomi kamu lihat kita lihat DPR kemarin tawuran sampai banting itu kalau kamu tarik-tarik akhirnya kemana ekonomi ditarik ke bawah ini sini ekonomi Jokowi beluzukan harus tarikin aja kamu tarikin ke sini nanti ketemunya pasti juga ekonomi kamu kasih contoh apapun nanti ujungnya juga ekonomi apalagi kasus tesi ditangkep polisi narkoba coba kamu tarik kenapa ya tesi narkoba mungkin mungkin karena sudah mulai gak laku kemarin terkenal terus cari pulang biasa gak laku itu kan urusan ekonomi dia tersisihkan di industri bulan hari ini ekonomi ekonomi lagi ada relasi ekonomi sampai hari ini grupnya KIH sama grupnya KMP gak selesai-selesai tawuran itu kalau kamu tarikin sebenarnya urusannya ekonomi lagi-lagi ekonomi oke cita-citanya manusia hari ini dia kan cita-cita paling tinggi sebenarnya kaya ya kan jabatan itu kan jembatan untuk memperoleh kekayaan orang jabat makanya banyak pejabat yang korupsi itu kan karena cita-cita tertingginya itu kekayaan dan untuk bisa untuk bisa dapat jabatan kamu harus punya pendidikan tinggi jadi kalau di ranking pendidikan terus jabatan terus kekayaan itu modus berfikirnya orang dari ini berarti apa? yang paling penting ternyata kekayaan kalau kamu tak tanya satu-satu ya kegelisahanmu apa sih jadi mahasiswa hari ini itu sebagian besar yang kamu pikir besok saya jadi apa ya pak? ya kan aku saya sudah kuliah ini pak S2, S3 terus kira-kira besok kalau ada lokongan dosen saya bisa masuk gak pak ya? ya kan ujungnya harus di kesana kan kawin kawin mas udah pacaran lama kok gak kawin-kawin mau sih pak kawin tapi tak kasih makan apa ya pak? ya kan ekonomi yang kamu bahas ya gak berani kamu ala ikhlas saja Allah sudah ngatur baginya gak berani gak berani pertimbangannya selalu ekonomi banyak hal yang hari ini bikin karo di kepalamu itu sumbernya ekonomi dan nanti akhirnya juga solusinya adalah ekonomi juga duit silahkan kamu rinci nanti pulang di kamar tulisin satu-satu problemmu nomor satu nilai ku kok gak naik-naik ya sejak dulu nomor dua kok gak punya pacar-pacar ya nomor tiga aku kok gampang sakit ya misalnya nilainya gak naik-naik ini kan aku jarang beli buku sih wah beli buku butuh duit ini wah ini jarang ah itu kan aku gak punya pacar ya wah ini mesti kurang gaul ini untuk bisa gaul perlu hp baru laptop baru perlu as duit lagi apa kok gampang sakit ya kamu makan dengan keringan terus ya ya loh ya kan solusinya sederhana duit lagi loh ujungnya nanti dan itu yang diriak oleh mulut seperti apa ya akhirnya duit ya kan ada problem walaupun ya duit jadi di structure kehidupan kita dasarnya ternyata ekonomi kalau ekonomi beres itu apapun beres biasanya kalau ekonominya gak beres oh itu biasanya mengimbas ke yang lain oke kita lanjutkan jadi ini sebenarnya teori dasar bahwa bahkan yang namanya negara kalau dimana nanti kekuasaan itu sebenarnya dilahirkan oleh orang yang menguasai modal orang yang menguasai ekonomi untuk melindungi hak-hak mereka adanya negara kan melindungi biar orang kaya haknya gak diambil oleh orang-orang yang miskin kemudian diatur gimana caranya kan gitu jadi katanya simple kita gak perlu analisis daki-daki nyari filsafat lah nyari teori apa lah hermenetik lah gak penting ada duitnya gak kalau ada uangnya beres ya kan kan banyak orang bilang dengan pura-pura bahwa uang itu tidak nomor satu gak bisa kamu boleh gak menomersatukan uang tapi ya di setiap nomor kamu butuh uang nomor 1, 2, 3 coba aja prioritasmu apa nomor 1 pak kuliah dulu pak nomor 3 uang itu nomor terakhir pak iya tapi nomor 1 sampai nomor itu butuh uang semua gak ada yang gak butuh uang jadi solusinya ekonomi economic base ekonomi jadi dasar kehidupan relasi sosial kita ditentukan juga oleh tingkat ekonomi kita kan coba dilihat siapa temenmu itu biasanya level ekonominya gak jauh-jauh gak ya kan apalagi yang gerokol disini setiap robo malam itu pasti gak ngecek biasanya coba kamu yang kelas tinggi yang mungkin tiap hari mobil sudah punya alpat sudah banyak gak mungkin melok ngeji filsafat disini yang kelas-kelas ini kan kelas motor-motor kelas fitung kelas apa kan itu yang disini tapi yang kelas ini gak kenapa relasi sosial mungkin sama-sama seneng filsafat tapi gerombolannya bisa beda mungkin naik-naik kelas alpat itu ya kelasnya filsafat jangkar tanan filsafat orang-orang pintu profesor itu kan teman disusinya kalau kita yang nyangkring ya filsafatnya gak ngeji cukup jadi kenapa relasi ekonomi ini kuatnya melihat yang gratisan yang nyantai-nyantai gak dituntut macam-macam ramai yang bayar ini kan gitu sementara kalau ikut kamu ikut kursus filsafat kayak gini mungkin di iCash berapa di berapa ini kan gratis dan kalau kamu ikut yang bayar-bayar itu mungkin lebih bermutu jauh lebih bermutu daripada di sini tapi yuk pilih mana bayar-bayar ya kan masjidnya kalau masjidnya kuat itu dia mungkin yang diundang filosof-filosof Profesor van di sini cuma karena kuatnya yang selini ya itu relasi ekonomi kalau ada yang ngomong kan dari ikhlas itu bambu di bidang kayak ikhlas ah gak bisa itu relasi ekonomi sejauh mana jaringanmu itu biasanya gak jauh-jauh dengan kapasitas ekonomimu ya mungkin kamu kenal orang-orang besar tapi yang besar itu begitu kenal kamu biasanya terus lupa kenapa level ekonominya beda ya kan ya kan dia gak mungkin jadi akrab gaul sama kamu kenal levelnya beda level ekonomi kalian diam bawa mobil bawa apa sementara kita nyenker gak mungkin disambung jadi kita penggemar mereka mereka gak mungkin penggemar kita itu relasinya gak bisa setara pasti oke nah ini asumsi selanjutnya jadi yang tadi bahwa base structure itu menentukan super structure yang super structure dan base structure tadi itu menentukan kesadaran relasi ekonomi yang jadi dasarnya itu kan membentuk kesadaranmu siapa aku ini aku itu orang melarat pak aku itu orang biasa-biasa pak kuatku ya segitu pak kuatku itu membentuk kesadaran jadi relasi ekonomi menentukan kesadaran dan menentukan relasi sosial yang kayak tadi tak ceritain jaringanmu itu ya pak gak akan jauh-jauh dari level ekonomimu kenapa karena kamu sadar siapa dirimu Justru mungkin akan jadi Penderitaan lu lu luar biasa Kalau Kamu gak sadar level ekonominya Ya kan Satu bulan penghasilanku berapa Kayakmu ingin kayak pengelombaran Kamu ingin hp terbaru terus Kamu ingin ipad terbaru Pengen baju Malah gak sadar diri Malah kamu sengsara Jadi model produksi Level ekonomi itu Menentukan kesadaran Dan kesadaran dari level ekonomi Itu menentukan relasi sosial Dari situ nanti lahir kelas Kelas sosial Oh ya lah Filosofatnya masjid itu level kita lah Nanti ada mungkin Filosofat level hotel Ada filosofat level Itu dari kelas Kita merasa senasib satu level Ini kan kesadaran bersama Ya pak Saya seringnya gak filsafat Siti-siti Teman-teman juga gitu Melahirkan kesadaran Melahirkan kelas baru Dan dari Relasi antar kelas itu Nanti lahir negara Lahir politik Jadi arahnya segitu Diawali dari Best structure Yang ekonomi Yang berpengaruh ke bidang yang lain Dari situ terus muncul kesadaran kelas Dari situ lahir dunia sosial Yang dunia ini harus ditata Terus orang itu butuh negara Jadi Jelundrungannya disitu Setiap orang Kamu Kamu sadari Apakah sebenarnya Kamu sudah punya Identifikasi kelas Misalnya Kamu lihat Konglumrat Kayak Artis kemarin Raffi Ahmad Kawin Begitu lihat Raffi Ahmad Kawin Kayak gitu lah Otomatis kamu sadar Tidak mungkin Kenapa Tidak kelasnya Kamu sudah ngerti Jadi Kesadaran kelas Kamu lihat Misalnya jalan-jalan di mal Kamu lihat cewek Cakepnya luar biasa Begitu kamu lihat Cakep ya Tapi Tidak mungkin Mau salah Kenapa Kamu sadar kelasmu Itu kesadaran kelas Ya mungkin ketemu Yang selevel sama kamu Baru kamu mau Suat suite Tapi Kayak gitu Tidak level Hanya enak dilihat Tidak mungkin Mau sama Kan gitu Dan kamu Tidak nyapa Ngudu Kenapa Kamu tahu Kapasitasmu Kamu ngerti Kelasmu Itu kesadaran kelas Mungkin Kamu punya teman Kaya luar biasa Terus Ke kampusnya Bawa mobil Keluaran terbaru Kan kamu juga Otomatis bilang Oh itu berarti Laisa minah Jadi Minah Wa minhum Itu kesadaran kelas Ya macam-macam sih Tidak cuma itu Kesadaran kelas itu Ya termasuk Aku tak bilang Dia tidak Tidak Itu kesadaran kelas Aku KIH Dia KMP Itu kesadaran kelas Aku itu sebenarnya Kelas-kelas terbentuk Variatif sekali Tapi Dasarnya Pasti Ekonomi Awalnya Itu pasti Ekonomi Jadi Kesimpulannya apa Struktur ekonomi Itu menentukan Tindakan Menentukan Perilaku Dan secara Tidak sadar Ada Determinisme Determinisme itu Jabarian Jabarian Kayak Jabarian Jadi kamu Dipaksa Fatalism Secara Fatal Oleh Kelasmu Kamu Tidak bisa Mengelak Kamu Gaya Kayak Gimanapun Orang tetap Ala Kamu Kelasmu Kan Susah Kamu Menutupi Kelasmu Kenapa Karena Kamu Dibentuk Oleh Masyarakatmu Sesuai Dengan Clustermu Yang Kamu Pikirkan Yang Kamu Lakukan Yang Kamu Omongkan Gaya Tiap Hari Itu Sebenarnya Determinasi Dari Kondisi Sosial Yang Kondisi Sosial Itu Didasari Oleh Kondisi Ekonomi Gak Bisa Dibohomi Itu sudah Levelnya Makanya Disebut Determinisme Jadi Yang Menentukan Kalau Di Islam Kanada Jabariya Jabariya Itu Deterministik Tapi Yang Menentukan Allah Ini Determinisme Ekonomi Jadi Kondisi Ekonomi Menentukan Berlaku Sosial Dan Berlaku Sosial Akan Mencetak Jadi Orang Seperti Apa Kita Itu Mark Jadi Namanya Determinisme Sosial Yang Bikin Kamu Kayak Gitu Itu Sebenarnya Dunia Sosial Ada Yang Pemalu Ada Yang Pemarah Ada Yang Minder Ada Yang Optimis Itu Sebenarnya Yang Mencetak Dunia Sosial Kamu Gak Sadar Aja Kamu Merasa Ini Aja Yang Bener Ya Marah Kan Pak Hidup Itu Harus Tegas Ini Sebenarnya Kamu Dilahirkan oleh Lingkungan Sosial Ada Yang Lain Pak Hidup Itu Harus Lembut Lentur Jangan Ngamukan Itu Juga Lingkungan Sosial Yang Melahirkan Kamu Seperti Jadi Ada Ekonomisme Yang Jadi Dasar Dari Ekonomi Lahir Berilaku Sosial Dan Berilaku Sosial Itu Nanti Yang Mendeterminasi Berilaku Kita Sehari Hari Itu Teorinya Kalma Oke Kita Lihat Berarti Kesimpulannya Ini Agak Kebelakang Kalau Ekonomi Jadi Dasarnya Yang Namanya Ekonomi Itu Kan Materi Ya Kan Berarti Materi Lah Yang Relasi Materi Lah Yang Menentukan Hidup Kita Dan Tak Relasi Materi Inilah Yang Melahirkan Ide Ide Relasi Materi Melahirkan Dunia Sosial Dunia Dunia Sosial Membentuk Kita Dan Kita Yang Punya Ide Berarti Ide Kita Itu Dibentuk Oleh Dunia Sosial Yang Dunia Sosial Ini Dasarnya Adalah Ekonomi Dan Ekonomi Itu Relasi Materi Siapa Yang Punya Modal Siapa Yang Menguasai Apa Kan Itu Relasi Materi Kamu Bisa Bisa Kipas Kipas Sampai Yang Kelas Tribun Harus Jinjet Jinjet Baru Kelihatan Yang Kelas Bobol Tembok Lari Lari Dikejar Polisi Penikmatnya Beda Ada Relasi Materi Disitu Yang Relasi Materi Itu Bentuknya Ekonomi PSIS Sama PSS Baru Di Sosial Ternyata Bener Teori Selama Ini Memang Peran Jawa Tengah Dan Jogja Itu Tidak Bisa Semak Bola Hatinya Terlalu Lembut Untuk Menyakiti Yang Lain Sangat Ramah Jadi Malah Musuh Yang Digulukan Kasian Jauh Jauh Tak Kasih Gol Yang Satu Anda Aku Dikasih Gol Kondisinya Enggak Paham Psikologinya Orang Jawa Jadi Terus Dikasih Sanksi Orang Jawa Memang Gitu Jadi Tidak Saling Mengalahkan Sama Sama Ngalah Orang Jawa Ngertinya Ngalah Itu Duhur Pekasan Nih Jadi Barang Siapa Ngalah Derajat Nging Bal Saling Ngalah Itu Ada Disini Kondisinya Nggak Ngerti Terus Disik Orus Oke Jadi Relasi materi Menentukan Termasuk Pembentukan Ide Jadi Kalau dimak Kebalik Bukan Ide Terus Melahirkan Realitas Sosial Kebalikannya Realitas Sosial Yang Melahirkan Ide Relasi Materi Materi Ini Yang Melahirkan Ide Misalnya Masjidnya Nggak Enak Dipakai Atau Ruangannya Terus Muncul Ide Jadi Realitas Sosial Yang Memancing Ide Bukan Kebalikannya Modelnya Induktif Dan Realitas Sosial Itu Berarti Realitas Ekonomi Realitas Ekonomi Itu Berarti Relasi Antarmateri Itu Yang Ada Di Pikiran Emang Makanya Terus Disebut Materialisme Historis Karena Sejarah Itu Sebenarnya Relasi Antarmateri Dalam Hidupnya Manusia Siapa Punya Apa Terus Punya Apa Itu Dipakai Untuk Apa Itu Isinya Sejarah Menguasai Apa Kan Gitu Islam Menguasai Seperti Berdunia Romawi Menguasai Dia Menguasainya Dengan Autoriter Dia Menguasainya Sejarah Itu Selalu Tarian Tarian Materi Siapa Punya Apa Memiliki Apa Untuk Apa Sehingga Disebut Materialisme Historis Materialisme Dialektis Jadi Sampai Disini Mulai Ngerti Kan Dasarnya Mak Berarti Ada Materi Ada Ekonomi Yang Ekonomi Ini Jadi Dasar Bagi Semua Perilaku Sosialnya Manusia Satu Lagi Yang Jadi Dasarnya Maksisme Dialektika Jadi Dialektika Yang Kita Semua Ngertilah Tesis Antitesis Sintesis Sintesis Ya Contohnya Itu Kapitalisme Kemudian Muncul Antitesisnya Krisis Kapitalisme Melahirkan Sosialisme Kayak Ngaji Kirsampat Ini Bagi Saya Sintesis Jadi Ada Ngaji Kitab Kuning Kayak Di Kondok Kondok Itu Ngaji Yang Asli Tapi Terus Muncul Antitesisnya Ngaji Kayak Gitu Membosankan Ya Ngaji Kayak Gitu Itu kan Antitesisnya Dari Dari Situ Saya Pingin Tetap Ngaji Tapi Yang Enggak Bosen Tetap Ngaji Tapi Terus Muncullah Sintesis Formatnya Ngaji Tapi Isinya Filsafat Itu Sintesis Formatnya Ngaji Tapi Isinya Jawa Formatnya Ngaji Tapi Isinya Itu Sintesis Dan Sintesis Itu Akan Lahir Kalau Ada Antitesis Dalam Dunia Sosial Antitesis Itu Berarti Apa Ada Konflik Makanya Mark Dikenal Sebagai Orang Yang Mengedepankan Teori Konflik Sosial Jadi Dunia Sosial Itu Kalau Pingin Maju Harus Ada Konflik Jangan Tentrum Kemudian Harmonis Kemudian Selesai Tidak Harus Ada Konflik Ketika Ada Konflik Kreativitas Lahir Kalau Tidak Ada Gegeran Tidak 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 Lahir Sesuatu Yang Baru Mungkin Jokowi Itu Kalau Jokowi Masuk Indonesia Hebat Dia Punya Antitesis Koalisi Merah Putih Kalau Tesis Dan Antitesis Ini Dialektikanya Kreatif Mungkin Akan Lahir Sintesis Akan Lahir Merah Putih Yang Hebat Atau Indonesia Iya kan Jadi Itu Bisa Sintesis Asal Sehat Asal Management Konfliknya Bagus Kamu Juga Kalau Hidup Mau Jangan Takut Dengan Masalah Tabrak Aja Kalau Ada Masalah Karena Begitu Kamu Tabrak Pikiranku Akan Kreatif Kamu Mikir Itu Kan Baru Kalau Ada Masalah Iya Kalau Nggak Ada Masalah Kamu Nggak Mikir Meneng Meneng Kreatif Kan Nggak Ada Masalah Kayak Kamu Punya Tulisan Itu Kan Baru Kalau Diperintah Dosen Ayo Bikin Tulisan Bikin Makalah Baru Kamu Nulis Dikasih Masalah Sama Dosen Tapi Diam Pingin Nulis Tapi Kapan Kapan Aja Enggak Wajib Selalu Begitu Kenapa Kamu Enggak Terwajib Kenapa Enggak Ada Antitesis Kamu Pengen Santai Santai Ada Antitesis Namanya Dosen Maksud Kamu Tulis Pelahirlah Kreativitas Maka Mak Paket Dialektikanya Hegel Tapi Diambil Yoh Jangan Cuma Melangit Sintesis Antitesis Itu Enggak Cuma Dalam Pikiran Dipraktekkan Secara Nyata Dan Itu Nanti Di Antara Hasilnya Adalah Teori Konflik Sosial Itu Tadi Kenapa Karena Kalau Gak Ada Konflik Status Quo Status Quo Itu Alternatifnya Cuma Dua Bertahan Atau Hancur Syukur Syukur Bisa Bertahan Tapi Kemungkinan Besar Hancur Kenapa Jangan Dinamis Kalau Kalian Punya Pacar Status Quo Sejak Dulu Terus Gak Ada Dinamik Malam Minggu Apel Pagi Sms Kalau Ulihan Jemput Monoton Tidak Ada Konflik Tunggulah Saatnya Kenapa Realitas Kerilingmu Itu Dinamis Nanti Pacarmu Lihat Yang lain Ada Yang Lebih Menantang Dibandingkan Kamu Yang Dingin Ada Lebih Dasar Dia Mesti Bisa Pindah Sekali-sekali Dikasih Konflik Itu Hubungan Jadi Kreatif Melahirkan Sintesis Yang Kelaruh Jadi Dunia Sosial Juga Begitu Biarkan Indonesia Ini Banyak Konflik Cuma Penyelesaiannya Harus Kreatif Jangan Destruktif Tidak Apa-apa Ada Masalah Kalian Jangan Galau Tidak Apa-apa Ada Merah Putih Gegeran Sama Indonesia Hebat Biasa Asal Nanti Melahirkan Sintesis Indonesia Yang Luar Biasa Tidak Berhenti Di Konflik Tapi Konfliknya Melahirkan Kreatifitas Baru Tidak Apa-apa Kamu Punya Masalah Jangan Takut Saya Pingin Pak Ikut Daftar Biasiswa Keluar Negeri Tapi Kalau Inggris Jelek Ya Belajar Males Ya Sudah Gak Usah Ikut Kalau Gitu Ya Kan Sip Kalau Mau Tantang Ayo Ikut Biasis Malah Ya Sudah Selesai Cuma Gitu Aja Berang Ini Menerima Tantangan Atau Enggak Kan Kayak Di Freud Kemarin Kamu Pengen Enak Di Zona Nyaman Tapi Tidak Berkembang Atau Terjun Makanya Katanya Makan Para Buruh Bersatulah Kamu Enggak Kehilangan Apa-apa Kalau Kamu Bersatu Dan Bikin Revolusi Paling Kamu Kehilangan Rampeng Makan Gitu Kamu Kehilangan Belenggumu Kamu Tengbak Semester Tiga Mungkin Dia Sekarang Jadi Bacar Kamu Tengbak Sampai Sekarang Ditolak Gimana Tinggal Ganti Sekarang Tengbak Sampai Besok Susah Kan Kamu Jadi Mending Konflik Dulu Terus Ada Masalah Ternyata Ditolak Kan Kamu Jadi Kreatif Ketika Ditolak Itu Entah Kamu Nyari Lagi Entah Bikin Trik Apa Dukun Apapun Ya kan Sempenting Kan Kamu Jadi Kreatif Tapi Kamu Dium Aja Mikir Tiap Hari Dilirik Selesai Tidak Akan Ada Berkembangan Besok Ditembak Orang Lari Kamu Tinggal Nangis Ya kan Apapun Itu Contohnya Mungkin Kuliah Mungkin Kamu Pengen Bisnis Apa Kalau Kamu Gocak Bisnis Ini Ada Pulau Sikat Aja Kulisan Gagal Dihitung Fisgo Tapi Biasanya Kalau Ada Masalah Kamu Akan Jadi Kreatif Minimal Untung Di Pengalaman Jadi Jangan Jangan Takut Dengan Konflik Karena Konflik Akan Melahirkan Sintesis Melahirkan Dirimu Yang Baru Yang Tidak Kayak Kemarin Ada Tesis Ada Antitesis Ada Sintesis Oke Sekarang Kita Mulai Masuk Ke Sosialisme Nyaman Oke Dasarnya Tadi Berarti Ada Dialektika Ada Materialisme Ada Best Structure Dan Super Structure Tiga Teori Ini Kita Mulai Masuk Ke Masyarakat Katanya Mark Ini Mengembangkan Dialektika Tadi Dalam Kehidupan Masyarakat Kenapa Bisa Berkembang Seperti Ini Karena Ada Sintesis Melahirkan Antitesis Melahirkan Sintesis Pola Bermasyarakat Yang Baru Masyarakat Paling Gunung Itu Masyarakat Primitif Masyarakat Primitif Ini Justru Masyarakat Yang Sangat Komunis Semua Barang Semua Kekayaan Sosial Dimiliki Bersama Dipakai Bareng Bareng Masyarakat Suki Masyarakat Primitif Tidak Ada Hak Milis Tapi Bersama Sama Komunisme Kuno Dalam Bahasanya Tapi Terus Ini Biasanya Orangnya Masyarakat Nomaden Tapi Terus Orang Mulai Ngerti Bercocok Tanam Mulai Ngerti Menyimpan Bahan Makanan Mulai Ngerti Mana Milikku Mana Milikmu Relasi Mulai Lahirnya Kepemilikan Itu Melahirkan Era Baru Era Perbudakan Yang Menguasai Yang Punya Banyak Barang Disebut Tuhan Yang Tidak Punya Apa-apa Padahal Dia Butuh Barang Sehingga Dia Terpaksa Untuk Dapat Barang Itu Harus Melayani Tuhan Dia Disebut Buddha Jadi Fase Selanjutnya Kehidupan Manusia Itu Fase Perbudakan Tuhan Relasi Tuhan Dan Buddha Ini Lama-lama Akan Berkembang Dan Tuhan Tuhan Ini Akan Melahirkan Relasi Ada Generasi Baru Generasi Elit Generasi Kalau di Jawa Terus Disebut Priyai Generasi Bangsawan Dan Lahirlah Feudalismo Feudalismo Itu Nanti Jadi Kerajaan Kerajaan Feudalismo Itu Nanti Jadi Dinasti Dinasti Siapa Yang Menguasai Dinasti Yang Punya Dinasti Yang Semula Tuhannya Para Buddha Itu Para Tuhan Tanah Kalau Di India Namanya Semuanya Takur Di India Itu kan Tuhan Tanah Wafet Jenin Takur Tidak Ada Yang Tidak Takur Polisinya Pakatnya Cuma Dua Komisaris Sama Inspektur Iya Iya Kamu cari Pakatnya Polisi India Selain Komisaris Sama Inspektur Tidak Ada Jadi Kalau Tidak Inspektur Komisaris Polisi Maling Jago Sedunia Polisi India Banting Sampai Naprak Tempo Ini Masih Bisa Berdiri Lagi Banting Lagi Bisa Berdiri Lagi Jago Kelemahannya Satu Kalau Ketemu Pohon Ya Begitu Ketemu Pohon Nyanyi Sudah Tidak 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 Biasanya Gitu Ngomong India India Oke Feudalisme Melahirkan Dinasti Dinasti Melahirkan Kerajaan Kerajaan Nanti Pada Gilirannya Orang Muak Dengan Feudalisme Muak Dengan Darat Biru Dengan Bangsawan Dengan Elit Maka Lahir Revolusi Semacam Revolusi Perancis Kerajaan Kerajaan Kehilangan Nilainya Orang Tidak Respek Lagi Dengan Model Kerajaan Model Feudalisme Yang Melanjutkan Perbudahan Maka Feudalisme Dianjurkan Lahirlah Berjuasi Kapitalisme Sistem Sosial Feudal Bisa Hancur Tapi Kepemilikan Tetap Tidak Bisa Hancur Dari Situ Lahir Orang Yang Menguasai Produksi Menguasai Alat-alat Menguasai Materi-materi Yang kita Butuhkan Dari Situ Lahirlah Berjuasi Kelompok Kapitalis Kita Butuh Baju Dan Orang-orang Yang Menguasai Bahannya Baju Dan Mesin Pembuat Baju Mereka Kalah Kapitalis Nah Lama-lama Orang Juga Marah Dengan Kapitalisme Yang Menghisap Terus Kapitalisme Diberontak Tidak Bisa Orang Monopoli Baju Monopoli Hak Milik Milik Itu Kepentingan Bersama Dipakai Untuk Bersama Di Revolusi Kapitalisme Lahir Sosialisme Sosialisme Itu Kehidupan Bersama Ada Negara Yang Ngatur Dan Negara Yang Mendistribusi Tapi Secara Adil Negara Ini Jadi Alam Sosialisme Lama-lama Akan Berakhir Di Komunisme Ketika Orang Semuanya Sadar Bahwa Ini Hidup Ini Bersama Sama Sama Rasa Sama Rata Sudahlah Semua Jadi Milik Bersama Semua Untuk Kementingan Bersama Tidak Usah Negara Negara Juga Negara Nanti Akhirnya Juga Pengekomun Disitu Lahirlah Mimpi Namanya Komunisme Berarti Apa Modul Sosial Yang Balik Lagi Ke Zaman Primitif Justru Justru Itu Yang Di Mimpikan Oleh Kalma Ketika Orang Tanpa Kelas Tanpa Kepemilikan Pokoknya Bareng Bareng Seneng Seneng Adanya Teh Diminum Teh Adanya Air Putih Diminum Air Putih Yang Mending Jangan Ada Yang Surah Jangan Ada Yang Menuasai Teh Yang Dikasih Air Putih Jangan Ada Yang Komunis Meskipun Nanti Diterjemahkan Secara Fulgar Oleh Lenin Diaplikasikan Oleh Stalin Dan Seterusnya Dan Melahirkan Partai Partai Komunis Orientasinya Sudah Agak Beda Dengan Yang Diteorikan Oleh Mark Jadi Masyarakat Katanya Mark Akan Berkembang Seperti Ini Pasti Iya Pasti Katanya Mark Oleh Karena Itu Ajarannya Disebut Determinisme Pasti Apoyosi Orang Dibengaruhi Ekonomi Iya Pasti Semuanya Pasti Kalau Dima Karena Dia Melihat Memang Kayak Gitu Fitrahnya Manusia Fase Perkembangan Masyarakat Ini Yang Saya Harus Pelan Pelan Menjelaskannya Kalau Yang Awal Ladi Dulu Sudah Alinasi Keterasingan Ini Nanti Yang Melahirkan Revolusi Revolusi Kesadaran Manusia Akan Alinasi Diinspirasi Oleh Foyerba Filosof Eksistensialis Saya Enggak Kemarin Mungkin Kita Belum Sengket Ngomong Foyerba Foyerba Eksistensialis Awal Yang Atheis Ini Nanti Dilanjutin Olimat Tesisnya Foyerba Untung Yang Hancinya Di Sini Kalau Di Masjid Agak Sungkan Ngomongnya Katanya Foyerba Kita Akan Yakin Bahwa Tuhan Yang Menciptakan Kita Katanya Foyerba Kebalik Kita Yang Menciptakan Tuhan Itu Bukan Tuhan Yang Menciptakan Kita Jelung-jelung Hanya Dimana Kita Lihat Katanya Foyerba Yang Jelas Agama Itu Proyeksi Proyeksi Itu Ngerti Proyektor Jadi Proyeksi Itu Hanya Tampilan Aslinya Ada Disini Itu Cuma Gambarnya Bayangannya Jadi Agama Itu Gambaran Kita Sendiri S Jadi Tuhan Katanya Foyerba Malekat Surga Neraka Itu Kan Rekaan Kita Sendiri Katanya Foyerba Menjelaskannya Agak Kamu Tak Jelaskan Nanti Jadi Kacau Pikirannya Isi Kepalamu Masing-masing Kan Punya Gambar Sendiri Tentang Tuhan Tentang Surga Tentang Neraka Itu Kan Proyeksimu Masing-masing Ya Kan Kalau Kamu Tanya Tuhan Gambar Kayak Gimana Ngomongnya Kamu Susah Tapi Di Kepalam Ada Gambarnya Meskipun Gambarnya Kamu Gak Berani Ada Sosoknya Gak Berani Kalau Dulu Kamu Kecil Mesti Pegas Gambarnya Tuhan Itu Ada Di Atas Tiddi Besar Lihat Ke Bawang Pokoknya Kalau Ada Seolah-olah Panjang Terus Mungkin Dulu Kecil Tapi Sekarang Kamu Sudah Pinter Gak Berani Ngabar Tuhan Tapi Kan Sosoknya Ada Pokoknya Dia Maha Penyayang Maha Pemurah Maha Pokoknya Segala Mahal Apa Itu Karangan Sendiri Berarti Katanya Boyer Proyeksi Sendiri Tuhannya Sendiri Kayak Gimana Kamu Sendiri Yang Mewajib Tuhan Tuhan Maha Pemurah Tuhan Lahir Dari Proyeksi Pikiran Sendiri Tuhan Tuhan Nggak Tuhan Tuhan Buktinya Itu Sangat Nyabung Dengan Lokal Yang dibawa Isa Yang dibawa Muhammad Sesuai Dengan Kondisi Masyarakat Saat itu berarti apa itu proyeksi pikiran katanya Foyerbah loh ya bukan kataku surga, neraka itu kan kayak surga itu kalau menurutku gambar mungkin kayak kerajaan-kerajaan di dalamnya, pokoknya kamar-kamarnya hotel lah, di dalamnya ada kamar-kamar ini jatahnya siapa, itu jatahnya siapa ada pelayan-pelayannya cakep-cakep lagi pelayannya itu lah proyeksimu jadi bukan Tuhan yang menciptakan surga kita yang menciptakan surga akhirnya kan proyeksi kita, Tuhan juga proyeksi kita ada yang bilang Tuhan itu pengurah pak tenang aja kita punya dosa, apapun nanti diampuni yang satu, enggak pak Tuhan itu maha abdil pak maha teliti begitu kita salah sekecil apapun itu akan ada siksaannya jadi kan beda, sosok Tuhan di kepalaku sangat pengurah, yang di kepalamu sangat ngamuan ya sekali-sekali mungkin kalau ada yang mau penelitian kiro-kiro Allah dalam konsennya FPI itu seperti apa dibandingkan dengan Allah dalam konsennya santri-santri ngaji filsafat oh itu nanti mungkin sosoknya jadi beda mesti kontras yang satu pokoknya syadidul iqab Allah itu bagian nuduk bagian ngeprok kalau ada yang salah disikat Allah akan adil sementara yang kaji filsafat Allah itu rohman rohimba telat-telat siddiq sholat Allah tidak butuh sholat kita Alhamdulillah itu berarti ya proyeksi kita bahkan katanya Allah-Allah bahkan manusia kok amat terkesan dengan proyeksinya sendiri dan proyeksi itu dianggap ada beneran kamu begitu membanggakan konsepnya tentang surga tentang neraka, tentang Tuhan seolah-olah itu ya kayak gitu itu Tuhan beneran ya kayak gitu itu itu lah gambarmu sendiri sih tadi kamu delakan sendiri sekarang karena kamu gambarkan Tuhan maha segalanya, maha kuasa, maha perkasa akhirnya Allah berarti aku kandung sama Tuhan terus wah aku harus nyembah itu lah awalnya karena kamu sendiri sekarang kamu sembah-sembah sendiri itu katanya Boyerbaway bahkan manusia wah ini berarti Tuhan ini maha kuasa aku minta aja dikasih apa aja mesti dia bisa ngasih terus kamu berdoa itu lah kamu sendiri yang mengkonsepkan tadi kamu mengkonsepkan Tuhan itu maha penyayang dan kamu sendiri yang sakar berpik-dwe kamu konsepkan Tuhan itu maha pemarah dan kamu sendiri yang marah-marah kayak mewakili Tuhan nah itu lah pola mu dwe kabe katanya Boyerba nah kok kamu bingungnya sendiri gitu kamu bikin konsep kayak kamu membayangkan pokoknya ya pacar ideal ku itu rambutnya panjang kulitnya putih kamu bayangkan wih kayak gitu terus aku jatuh cinta bener-bener tapi itu lah gambar rambut dwe realitas dari waktu itu cuma imajinasi mu kan dan sekarang kamu tunduk pokoknya saya jatuh cinta bener-bener dengan rambutnya panjang kulitnya putih aslinya gak ada itu cuma proyeksi pikiranmu sebelumnya oke kalau kayak gini terus gimana pak ketika prosesnya kayak gini maka manusia jadi terasing dari dirinya sendiri teralienasi kamu gak kenal dirimu lagi kamu tindu dirimu dengan proyeksi mu sendiri kamu label dirimu dengan bahwa aku itu gak berdaya yang berdaya cuma Tuhan bahwa aku ini orang lemah yang berkuasa cuma Tuhan dari A jadi agama terus bikin kita perasin dari diri kita sendiri ya kan kita hanya berharap hanya pasrah hanya nunggu apa keputusannya Tuhan kok jadi gini agama nah itu poyata gambar rambut dwe ternyata ya yang tak sembah tiap hari itu proyeksiku sendiri imajinasiku sendiri kita sholat bareng-bareng saat masjid kita jajah sujud bareng rukuk bareng ternyata Allah yang ada di kepala kita masing-masing beda-beda ah ini kawat ini kalau nanti kedengaran di luar cuma itu yang dibilang oleh Feuerbach filosofi eksistensialis yuk kapan-kapan kalau ada waktu kita ngapak tilas kalau sudah bosun dengan tema-tema sekali-sekali kita sambangi filosofi yang tertentu yang belum kesenggol modern buahnya sebenarnya cuma yuk tampil yang pilar-pilarnya aja oke nah keterasingan manusia dari dirinya ini yang diambil oleh Mark cuma Mark enggak kayak Feuerbach jadi katanya Mark poin permasalahannya bukan disitu bukan agama permasalahannya ada pada manusianya manusia yang sangat tunduk pada variable agama Tuhan surga neraka itu biasanya orang-orang yang secara sosial secara budaya itu terdiskriminasi terhegemoni kalah menderita ya kan karena kita kalah kita menderita terus kita memproyeksikan macam-macam Tuhan surga neraka tenang aja kita sengsara di dunia enggak apa-apa besok kita masuk surga kita ambil sendiri surganya yang lain murtad kenapa karena terdiskriminasi di dunia maka dia proteksi macam-macam ah gusti Allah orang sari Tuhan enggak tidur jadi titik permasalahannya bukan agamanya tapi manusianya yang sengsara apa sih yang bikin manusia sengsara itu struktur sosial masyarakat sistem sosial yang sistem sosial tadi dasarnya adalah ekonomi jadi yang di titik jalan agama kurang dalam lebih dalam lagi apa masyarakat masyarakat maksudnya apa dunia sosial yang dunia sosial itu apa ekonomi ujungnya hidup di tiran nyaman jadi bulat sejak awal kita membayarkan curga neraka kita ngaji kita mondok kita anu ujungnya ternyata ekonomi kenapa kita percaya Tuhan ya karena kita lemah kita tidak berdaya Tuhan yang menguasai segalanya manusianya merasa lemah tidak mau aktif tidak bisa berjuang tidak bisa tangguh menghadapi hidup terus memproyeksikan hal-hal lain untuk dalit bagi kelemahannya sendiri kenapa dia bisa lemah kondisi sosial yang bikin dia lemah dan kondisi sosial itu akarnya ada di ekonomi ternyata sangkan warna kayak gitu maka ayo kita analisis sistem sosial yang bikin manusia terdepresi bikin manusia terdiskriminasi itu yang ada di pikirannya jadi tidak usah dibahas agamanya agamanya tidak penting dia hanya narkobanya orang yang kalah dia hanya opiumnya orang yang terpindas biar tidak nang maka dikasih agama mereka memproyeksikan Tuhan leraka surga dan lain sejenisnya itu bagi mak jadi ayo dianalisis sosialnya masyarakatnya nah akarnya dimana kapitalisme katanya jadi ternyata kapitalisme lah biar 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 yang bikin orang teralienasi terdepresi terdiskriminasi agama agama ternyata dipakai oleh orang-orang yang teralienasi dari dirinya ini yang secara sosial kalah kita lihat kayak apa sih kapitalisme yang bikin orang kalah di sini di sini aja mati lagi kalau laptopnya sangat canggih ini saya susah oke begini keluhan di pasar kita lihat kapital tentang kapitalisme lihat zaman dulu ketika maksisme terus jadi komunisme leninisme dan diadopsi di Indonesia melahirkan PKI itu kan melahirkan tragedi yang luar biasa ya kalau orang pintar-pintar ngerti apa maunya PKI cuma yang kecil-kecil yang gak ngerti dan karena sifatnya revolusioner PKI zaman itu memang sangat agitatif sangat provokatif sehingga mengundang pro dan kontra di Indonesia zaman itu loh kalau ceritanya bahkan kalau di Jawa Timur itu PKI itu sering bikin pertunjukan ludruk judulnya mati negusri Allah isinya biasa-biasa cuma judulnya aja mati negusri isinya ceritanya biasa ludruk ada lagi yang judulnya aneh lagi gusti Allah mantu aneh-aneh kan judulnya dan itu provokan negusri orang pesantren ngamuk enggak garuk-garuk sehingga terus bikin yang tadi sama rata sama rasa berarti semua tanah semua kekayaan desa kekayaan kejamatan kabupaten itu harus dibagi rata untuk seluruh layan itu kan yang punya tanah ada dinamo tiba-tiba tanahnya dibagi-bagi terus tawuran bunuh-bunuhan itu yang terus dendam lama sama PKI terus ada kasus itu terjadilah pembantaian besar-besaran yang podotimnya zaman itu oke tapi kita lihat pikiran di belakang itu sebelum jadi ekstrim jadi apa sih kapitalisme itu kapitalisme terjadi ketika alat-alat produksi yang berhubungan dengan khususnya yang berhubungan dengan kepentingan orang banyak itu bisa dimiliki secara pribadi itu kapitalisme perusahaan apa misalnya yang berhubungan dengan air dimiliki pribadi air kan semua orang butuh barisnya jangan dimiliki pribadi listrik jangan dimiliki pribadi kalau katanya emak tapi di kapitalis bisa air listrik apa lagi angin oksigen semua orang butuh oksigen jangan-jangan lama-lama dimonopoli jangan-jangan besok ketawa bernafas atau membayar karena copyrightnya sudah ada yang punya di kapitalis itu bisa terjadi kenapa sebagian pasar alat produksi dimiliki secara pribadi dan mekanismenya diserahkan sepenuhnya pada pasar tidak diregulasi pokoknya siapa yang kuat dia yang menang itulah itulah nanti yang disebut kapitalis orang tidak bisa punya akses ke kepentingan bersama saya jadi kapitalis misalnya ini yang tentang saya mau ngomong kalma aku kan menguasai sumber daya kalma misalnya contohnya kamu tidak terlalu menguasai tapi kamu butuh kalma maka yang tentang kalma terkasih dikit-dikit dulu malam ini dasarnya ya sudah lah cukup dasarnya minggu depan kalau kamu masih butuh saya diundang lagi baru tak kasih tahu asumsi-asumsinya minggu depannya lagi baru tak kasih tahu dan kamu hanya tergantung luar biasa pada aku kamu mau bayar mau mengikuti aku mau setiap hari tak suruh apa saja itu gambarannya kapitalisme dan ini cuma yang dikuasai alat-alat produksi yang menyangkut kehidupan orang banyak ya macam-macam sih tentang kesehatan tentang pendidikan tentang oke nah dasarnya kompetisi dan orientasinya profit dan prosesnya dilindungi oleh pemerintah jadi saya gak perlu jelaskan kalian kalian tidak harus diceritain tentang kapitalisme karena hidup kita setiap hari itu sudah kapitalis modernnya Indonesia ini kan sistem ekonominya kapitalis jadi kayak gitu kamu nabung uang kamu beli apa itu sebenarnya sistemnya totali kapitalis listrik juga kamu bayar kan bensin kamu juga beli meskipun dimiliki oleh negara dan negara kan namanya BUMN tapi kan ada subsidinya itu subsidinya dari siapa empat treatment sama aja jadi mati oleh yang punya sistem ini sistem kapitalis kapitalis pasti tidak egaliter ada yang punya modal ada yang gak punya modal ada penguasa ada yang punya perusahaan ada yang cuma buruk ada pegawai ada pegawai itu sudah mentalitas dan kita dididik dan dilatih berpikir model kapitalis makanya hampir semuanya saya gak yakin mungkin 90% yang ada disini pasti cita-citanya jadi pegawai pegawai itu kan nama lain dari buruk yang harus patuh pada juragan dan kamu rebutan kan lowongan pegawai cuma 2 terus yang dapat 300 rebutan jadi pegawai rebutan jadi buruk ini sebenarnya mentalitas yang diwariskan oleh Belanda dulu karena zaman penjajah ini kan Belanda punya politik etis politik etis itu antara lain ngasih pendidikan cuma urinya Belanda dia membuka pendidikan yang menghasilkan pegawai-pegawai yang bisa bantu Belanda ngurusi tanah jajahannya sehingga terus didoktrinasi di pokoknya struktur pendidikannya diatur biar lulusannya itu mau jadi pegawainya Belanda cuma kebabrasen sampai hari ini akhirnya semua lulusan S1, S2, S3 pinginnya jadi pegawai ngapain Belandanya sudah pergi sejak tahun 1900 berapa itu tapi mentalitas pegawainya masih sisa sampai hari ini ya pegawai itu kan nama halus dari buruk sebenarnya dan kita berlomba-lomba jadi buruk rebutan sampai nyokok segala kalau bahasanya kita terjebak dalam idiocy of rural life idiocy of rural life itu kalau bahasa kasarnya besok jadi kalau kita masih rebutan jadi pegawai berarti kita masih besok pegawai itu jelas bukan pemilik modal kamu punya uangnya menunggu digaji oleh juraganmu oke kelas hatred dianggap baik kelas kolaborasi dianggap jelek karena biasanya untuk melanggakan sistem kapitalis ini harus ada kelas gak boleh orang anti kelas ada pemilik modal ada buruk ada juragan ada anak buah harus ada kalau gak kapitalisme gak akan jalan kalau sama rata sama rasa gak akan jalan kapitalisme oke oke menurut selanjutnya biaya oke gak apa-apa karena ini ngaji di masjid sambil latihan sabar ya kalau ini dilanjutkan gak bisa ya ini saya ngomongnya agak cukup karena panjang makin ya harus selesai malam ini enak kalau dilanjutkan minggu depan susah moodnya sudah putus oke jadi kita lihat apa sih yang bermasalah dari kapitalisme yang pertama kapitalisme menghalinasi manusia coba dilihat katanya kalma esensi manusia itu kerja saya gak tahu Jokowi itu belajar kalma kapan gak kabinetnya kabinet kerja tapi katanya memang esensi manusia itu kerja kerja mempengaruhi kesadaran dan kesadaran mempengaruhi cara kita bekerja apa yang kamu lakukan berpengaruh terhadap pikiranmu dan pikiranmu mempengaruhi cara bekerja kerja jadi esensi kita kamu eksis jadi dirimu itu kan karena apa yang kamu lakukan karena kerjanya karena kamu tiap hari belajar maka kamu disebut pelajar kamu membentuk esensi kepelajaran kebelajaran dalam dirimu dan gitu karena tiap hari kesawas terus disebut petani bukan karena petani dulu terus kesawas karena tiap hari dia kesawas maka dia disebut tani esensi kita itu karena kerja cara kita berpikir ditentukan oleh kerja kita kerja kita menentukan cara berpikir jadi kerja adalah parameter eksistensial kita bahasa kerennya begitu eksistidannya dirimu itu tergantung apa yang kamu lakukan oke terus kenapa kapitalisme mengealinasi karena ternyata dari kapitalisme para buruk itu tidak bekerja sendiri tapi bekerja untuk juragannya untuk orang lain biasanya orang kerja itu kan dirikmati sendiri mau dikati itu sebuah nanti dilihat aja kalau ada kasus lagi kamu belajar pimpernya kamu nikmati sendiri kamu nanam pohon buahnya kamu nikmati sendiri ya kan kamu minum manisnya kamu nikmati sendiri kerjakan selalu gitu yang eksistensial cuma dalam kapitalisme tidak begitu kamu misalnya kerja di pabrik sepatu bikin sepatu tapi kan kamu gak menikmati sepatumu sepatu ini dan kamu gak bisa bilang bahwa itu hasil karyamu saya kerja sepatu di pabrik sepatu itu kemarinnya apa aja naik batal sepatu botol misalnya itu kan mesti orang bilangnya oh itu produknya batal bukan produknya burunya di sana pegawai-pegawainya yang menjelimeti ngatur masang apa-apa itu karya mereka mulai bahan sampai jadi rakitan tapi yang bikin gak bisa mengkrip itu karyaku yang bisa mengkrip perusahaannya samsung inilah karya samsung Taj Mahal itu karyanya siapa kamu pasti menyebut rajanya padahal itu kan tukang batunya pegawai-pegawainya borobudul dibangun oleh dinasti siapa raja siapa itu ya dulu tukang batu borobudul yang bikin tapi kan kamu gak menyebut tukang batunya pasti rajanya jadi di sistem jurangkan buruh di sistem kapitalis orang gak bisa menikmati hasil kerjanya kerja tapi gak bisa menikmati minum tapi gak bisa ketemu manisnya belajar tapi gak bisa ketemu pinturnya maka manusia jadi terasing dalam dirinya sendiri aku tiap hari bikin ipad samsung ipad aja gak punya gak waktu itu kan orang jadi terasing dari dirinya sendiri jadi ternyata kapitalisme mengasingkan manusia dari dirinya pekerjaan itu harusnya menjadi bukti eksistensialnya tapi justru pekerjaan melenyapkan dirinya coba kamu lihat pegawai-pegawai di pabrik-pabrik itu berangkat pagi kadang-kadang belum lihat matahari pulang habis matahari mataharinya sudah hilang jadi gak pernah lihat matahari sama sekali dan ini yang dilihat sebenarnya kasihan sekalian pagi pulang kadang-kadang terus dapat gaji gajinya gak seberapa gaji itu untuk beli bahan yang dia bikin sendiri kadang-kadang juga gak bisa yang tadi bikin sepatu merk mikro merk bata pegawainya sendiri beli itu gak bisa gak kuat dia sendiri pakai jepit terasing dari karyanya sendiri jadi kapitalisme mengahlinasi manusia bikin manusia tidak jadi manusia berarti apa ada eksploitasi dalam kapitalisme pemodal selalu dapat enak pemodal untung dan buruknya semakin susah gambarnya kapitalis itu ini gambar yang sangat terkenal di abad modern awal lainnya konsen kapitalisme inilah piramida kapitalis ya kan jadi kapitalis itu coba dilihat struktur sosial yang paling berat kan yang paling bawah para pekerja itu kan kata-katanya we feed all we work for all kita yang kerja macam-macam kita yang nganempa diri kita yang ngasih makan semua yang diatasnya kelompok berjuis seneng-seneng cuma makan-makan kalau bangsa neyak burisar bakri bangsa kolom rat kolom rat itu kan cas jasan tiap hari makan enak tiap hari dan kelompok berjuis dan mereka amat karena dijaga oleh atasnya kelas militer itu ada tulisannya we shoot you macam-macam ngelawan perintai juragan tak tembakan maka begitu buruhnya menuntut kenaikan gaji dia tidak akan ketemu sama juragannya ketemunya sama polisi ketemunya sama militer yang juga bodi kenapa nanti militer juga tugasnya melindungi perjuasi mungkin mereka dapat bayaran lebih aman lagi karena ada kelas ketiga yang juga melindungi struktur itu agamawan itu yang melanggungkan struktur ini sabarlah dunia itu ujian bagi orang jangan terlalu banyak menuntut jangan terlalu banyak mikir pokoknya ikhlas saja nanti derajat kita tinggi besok di surga kita duduk bareng nabi itu kelompok ketiga kalimannya agak enak we fool you kita bodohi kalian kamu dikasih dandel kamu dikasih fatwa kamu dikasih tujuannya melanggungkan ini melanggungkan struktur biar elitnya tetap menang dan puncaknya yang melindungi sistem itu negara we rule you negara yang ador jadi kalau yang berjuiz bikin sengsara yang bawah tidak apa-apa begitu yang bawah bikin sengsara yang atas jadi jangan itu kriminal itu dibikin aturan-aturan yang melanggungkan sistem ini karena semuanya dapat share dari kelompok berjuiz itu tadi dalamnya ada di berjuiz yang tugasnya cuma makan-makan semuanya akan kerja yang satu kerja kasar yang atas kerja melindungi yang kiai kerja nyari justifikasi yang negara bikin aturan-aturan untuk melanggungkan tetap yang makan-makan dan seneng-seneng adalah kelompok berjuiz jadi itu piramida sistem yang kapitalis karena saya bilang tadi Indonesia kapitalis yang selalu ketawa-ketawa adalah kelompok kedua ini yang pemerintah tahu sampai hari ini DPR kenapa tujuannya bikin aturan biar anak buahnya yang ada di layar berjuiz itu aman pengusaha pengusaha yang ada di sana aman itu kan itu sebenarnya kalau analisis nyaman jadi piramida kapitalis negara tugasnya melanggungkan sistem itu rohaniwan agamawan cari justifikasinya yang militer kalau kekerasan terjadi mereka yang turut dan yang berjuiz tinggal minum-minum santai-santai ketawa-ketawa yang sengsara yang bawah dia harus menanggung beban semuanya itu kapitalisme oke nah apa sih yang bikin kapitalisme langgem karena campur tangan rohaniwan campur tangan negara campur tangan militer tadi akhirnya lahir apa kesadaran palsu yang ditindas gak merasa ditindas yang disengsarakan gak merasa disengsarakan itu kesadaran palsu dalam kesengsaraanmu itu tertandung kemuliaan hidup yang luar biasa mulia berarti aku ini kan gitu orang yang ngalah itu derajatnya tinggi jangan ngalah jangan ngalah ikhlas kesadaran kesadaran palsu kamu merasa wah aku orang ikhlas aku orang yang berajatnya tinggi aku gak mau kayak mereka mereka urusan dunia yang dipikir kita urusan akhirat saja yang ada kesadaran palsu biarlah mereka menindas kita nanti dosa kita dipindah ke dia pahalanya dia dikasih ke kita Alhamdulillah kita bertambah banyak amalnya kesadaran palsu kadang-kadang muncul namanya sindrom stokton kadang-kadang orang kalah empati pada yang menindasnya ah janganlah jangan dicacipaki mereka lompok berjuiz mereka juga manusia kayak kita bayangkan kalau kita dimaki-maki juga kayak mereka enggak malah dipelain ah ya pantes lah mereka seneng-seneng mau itu harta harta uang-uangnya sendiri hasil karyanya sendiri sudah kesadaran palsu ya banyak kesadaran palsu itu ada banyak yang nyerima kesadaran palsunya disini para guru tidak sadar kalau dia dipindah terus di luar kesadaran palsu ada manipulasi luar biasa di dunia kapitalis yaitu fetisisme komoditas untuk melenggarkan kekuasaannya kelompok berjuiz itu menciplakan fetis 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 itu kalau zaman kuno itu barang yang disembah pohon dijadiin Tuhan itu yang fetis tulisan dijadiin jimat itu sebenarnya fetisisme disakralkan nah untuk melanggangkan kekuasaannya melanggangkan dominasinya kelompok berjuiz itu biasanya menciptakan fetis-fetis menciptakan mitos-mitos menciptakan jimat-jimat baru sama-sama HP kalau belum mereknya Samsung atau iPad atau belum itu masih ecek-ecek ada mitos baru sekarang merek baju merek sepatu merek laptop mana yang favorit mana tidak sama-sama dandut kalau tidak dandut itu tidak yang mana dandut itu branding fetis-fetis itu namanya fetisisme komoditas jadi barang-barang yang disakralkan itu cirinya kapitalis untuk mempertahankan dirinya terus sehingga dia lama cuma katanya mat jangan khawatir dalam jangka panjang kapitalis akan hancur sendiri kamu tidak usah capek-capek ingin menghancurkan kapitalisme katanya mat dan kehancuran kapitalisme berarti lahirnya sosialisme dan ketemulah kita dengan komunisme jadi yang dahsyat tadi kapitalisme yang mencengkeram hidup kita ramalannya pasti hancur meskipun ramalannya tidak terbukti sampai hari ini sejak abad 19 tapi katanya pasti hancur kenapa pasti hancur katanya coba dilihat yang pertama kita asumsikan seandainya kapitalis itu untung untung besar lagi kalau dia untung perusahaannya semakin untung perusahaannya semakin besar uangnya semakin banyak dengan uang banyak kan dia melakukan ekspansi usaha atau membeli alat-alat baru teknologi teknologi baru membeli mesin-mesin baru yang semula manusia yang nangani sekarang beli mesin sudah untung lebih efektif modanya lebih kecil yang terjadi apakah beli mesin yuk pihakkan sudah tidak butuh manusia lagi semuanya sudah otomatis bahkan sekarang pelayan restoran sudah robot di Jepang dan konon kabarnya robot ini punya bekal 12 bahasa jadi kalau ada orang mana saja tanya dia bisa menanggapi dan jawab modelnya cakep-cakep itu robot mungkin kalau tidak mengerti dianggap widers nya perempuan tapi sebenarnya itu robot itu Jepang sekarang apa kan serba otomatis apa yang tidak otomatis sekarang teknologi terbaru yang ngetik kayak gini di Jepang baru dikembangkan ngetiknya tidak pakai jari tapi pakai suara jadi kalau kamu dari pada capek-capek nulis kamu tinggal langsung tertulis di ini kan otomatis sekarang jasa penerjemah tidak perlu lagi karena ada google translate pengangguran sudah kan semua translator itu semua penerjemah penerjemah jadi semakin otomatis semakin banyak pegawai yang dipecat semakin banyak orang yang tidak terpakai semakin banyak pengangguran kalau semakin banyak pengangguran itu masalah sosial orang yang guru itu kan orang yang gawat supaya tidak ada yang dikerjakin penerjemah apa tidak jelas mau apa dia akan jadi sumber semakin duduk di sini saja tidak ada masalah oke begitu banyak pengangguran terjadi akan banyak masalah sosial kalau banyak masalah sosial perusahaan akan terancam ada konflik dikit saja yang terjadi apa pasti penjarahan habis sudah penjarahan kalau habis dipecat jengkel perusahaannya dibakar hancur sudah kapitalis kapitalis nah perusahaan untuk menyusahkan apalagi perusahaannya rugi kalau perusahaan rugi pasti kan kalau tidak upah pekaweknya turun atau PHK besar-besaran atau perusahaannya tutup atau produksinya dikurangi sudah banyak pada akhirnya imbasnya kan pekawek kalau perusahaan tetap itu yang sengsara tetap pekaweknya tidak mungkin juragannya akhirnya banyak orang lebih sengsara banyak orang miskin semakin banyak orang miskin daya belinya semakin jatuh daya belinya semakin jatuh perusahaannya tidak bisa menjual banyak ketika perusahaan tidak bisa menjual banyak rugi tambah rugi dia tambah pagi dan akhirnya hancur ramalannya mak untung atau rugi kapitalisme akan hancur dengan sendirinya meskipun ramalannya akan berarti selanjutnya tapi kan minimal ada harapan kapitalisme bisa ada tanpa reduksi selanjutnya ini terus ini kelompok proletar menghancurkan kapitalisme selain tinggal ditunggu saja waktunya ada cara yang lebih cepat yaitu apa revolusi revolusi itu diawali dari kesadaran kaum proletar kalau kau proletarnya tidak sadar atau separuh sadar separuh tidak akan lahir revolusi revolusi harus dialui dari kesadaran kamu sadarlah dulu bahwa kamu itu dipindas kesadarannya jangan palsu lagi oke kenapa harus revolusi karena tidak ada orang yang dengan sukarela menyerahkan kenikmatan yang dimiliki kalau saya kaya ya kaya tadi loh zaman PKI tiba-tiba tanahnya mau dibagak itu semua orang tidak akan ada yang rela kamu punya uang banyak harus minta bahwa kamu temenmu dipergir apalagi dirum pasti gak mau jadi harus revolusi kalau kalau evolusi kesulitan ditunggu pelan-pelan berat kenapa sebenarnya kalau dipergir hancur sendiri cuma mereka gak akan diam hancur pasti bikin rekayasa dan itu yang jadi ada manipulasi manipulasi rekayasa sehingga semakin menutupi kesadaranmu kesadaranmu tambah lama tambah palsu tambah gak jelas maka untuk mengatasi itu kesulitan yuk revolusi nah tapi revolusi kan kekerasan pak gimana lagi kalau gak pakai jantur itu kita gak bisa menang maka lah namanya revolusi pluritaria sebenarnya dulu kaum burjuis menang itu juga lewat revolusi namanya revolusi burjuis dari feudalisme lahir burjuasi karena sejarah akan berubah hanya lewat revolusi katanya oke nah prosesnya kayak gitu nanti dari revolusi proletariat kemudian lahir diktatorship proletariat dan disitu kemudian akan muncul masyarakat sosialis setelah masyarakat sosialis puncaknya adalah komunis revolusi proletariat ketika orang-orang proletariat berontak pada kapitalisme dan pada akhirnya pasti menang jangan khawatir lah kalau kalah apa enggak karena orang proletariat itu orang nekat melarat sumpek susah ngamuk di atas dimati mengerikan kan itu sudah jadi kalau ingin bikin pasukan yang kuat carilah orang-orang ngambut orang-orang putus asa orang-orang susah dilateni disitu sesak apapun kamu susah mengundung orang-orang itu dan itu orang-orang proletariat pasti mereka menang kalau mereka mau kompak sekarang enggak menang karena enggak kompak kenapa kapitalisme enggak akan diam aja dia dia akan bikin jerit sudah menang proletariat akan lahir namanya diktator sir proletariat begitu dia menang dia akan balas dendam selama ini saya ditindas tak ambil semua gantian kamu yang kemarin seneng sekarang sengsara lah itu diktator si proletariat biasanya akan gitu ketika kamu balas dendam kemenangan pertama itu kamu pengen seneng seneng euforia dari ditindas pengen menindas jadi akan ada fase kebalingannya diktator si proletariat mereka bales itu yang dilakukan dulu BKI di Indonesia yang ingin bales jenderal jenderal bales kelompok mereka menyebutnya kabin kapitalisme birokrat begitu menang yang mereka harus sengsara dulu itu diktator si proletariat tapi lama-lama akan lahir masyarakat sosialis akan lahir kesadaran ya ya kalau kita sama sadisnya sama ganasnya kayak kapitalis apa bedanya biar tidak lahir kapitalisme baru sekarang komposisinya diganti bukan lagi hak milik tapi milik bersama maka negara tugasnya sekarang mendistribusikan harta kekayaan negara secara adil ya pengelola negara ya orang-orang proletar itu tadi mantan orang miskin ya diasumsikan mantannya orang miskin berarti ngertilah rasanya jadi orang miskin jadi gak serakah dan di tangan mereka akan lahir masyarakat sosialis jadi ya semua distribusi diatur secara adil secara merata oke hak milik boleh dimiliki tapi diatur dengan sangat ketat nah lama-lama kalau masyarakat sosialis ini berkembang pada puncaknya akan lahir masyarakat komunis ketika sudah sampai level komunis gak butuh pemerintah lagi gak butuh negara lagi setiap orang sudah punya kesadaran saling berbagi semua hal itu milik bersama gak ada hak milik ya mungkin kecuali istri pacar sumber daya alam maksudnya itu diriliki bersama untuk bareng-bareng hello sosialis slogannya from each according to his ability to each according to his work jadi untuk setiap orang sesuai kemampuannya bagi setiap orang eh dari setiap orang sesuai kemampuannya untuk setiap orang sesuai pekerjaannya jadi kalau di masyarakat sosialis kamu bisa apa kerjakan itu dan kamu akan dapat balasan sesuai pekerjaanmu itu masyarakat sosialis semuanya yang atur negara jangan khawatir kalau komunis from each according to his ability to each according to his need kalau di sosialis kan masih sesuai pekerjaannya kamu bisa apa ya tak bayar segitu tapi kalau di masyarakat komunis entah kamu bisa apa kamu kerja apa tetap kamu akan dapat yang kamu butuhkan apa saya bisanya cuma nyangkul tapi saya butuh mobil kalau negara pengatur kamu akan dapat setiap warga akan dikasih mobil satu-satu karena rumah kamu pedalam kalau enggak pakai mobil susah jalannya negara akan di sosialis kalau di komunis masyarakatnya sadar jangan khawatir mobil yang milik bersama tanah yang milik bersama kemudian air milik bersama jadi itu masyarakat komunis egaliter makanya komunisme itu bagi banyak filosof itu utopia mimpi adanya di dunia film kartun kalau enggak karbon enggak bisa komunis oke jadi dari revolusi proletar di taktorsi proletar sosialis dan komunis negara berarti apa negara cuma alat kalau di era kapitalis negara itu dipakai untuk melindungi kapitalisme melindungi sistem kepemilikan di era sosialis negara mengatur interaksi antarkelas mengatur kepemilikan bersama di era komunis orang enggak butuh negara terus agama ya ini agak mengembangkan fireball tadi katanya Tuhan diciptakan dalam citra manusia bukan manusia yang diciptakan dalam citra Tuhan dibalik penjelasannya kayak voyerba tadi terus agama formal katanya itu ternyata lebih banyak dipakai untuk memberi harapan pada yang miskin dan tertindas ada hidup sesudah mati yang lebih baik daripada hidup sekarang itu fungsi yang paling sering dimainkan oleh agama jadi orang-orang kaya konglomerat itu sebenarnya enggak terlalu butuh agama selama ini coba kamu cek doamu apa ya Allah rezeki yang lancar istri yang cantik apalagi kemudian selalu gitu kan sukses dalam selalu dan orang-orang raya sudah dapat itu semua aku ingin bayangin kira-kira Abu Rizal Badri itu doanya apa kira-kira Bill Gates kira-kira semua yang kemarin punya Facebook itu seandainya percaya Tuhan berdoa pada Tuhan minta apa jadi seandainya enggak ada Tuhan enggak apa-apa mungkin bagi orang yang paling butuh Tuhan kan kita dan katanya mak ya kamu memang gunanya sering-sering kayak gitu itu untuk menghiburmu tenang aja kita masih punya Tuhan oke terus dan sering-sering juga dijadikan kontrol sosial oleh kelompok pemuasa eh Islam itu ya dengar-dengar cirinya gini Islam ini pemuasa biasanya Islam yang sejati itu enggak boleh marah enggak sabar kita kan sama-sama Islam agama dikakai sebagai kontrol saya masih ingat zaman Haji itu kan pelayanannya jolek kayak gimana bapak-bapak enggak boleh protes haji itu kan ibadah yang ikhlas tapi ini dihabiskan t-t-t-t-an ya orang itu karena nanti jadi enggak ikhlas itu agama sering memainkan peran kayak gitu dan katanya kalau bisa melahirkan komunisme orang enggak butuh surga lagi karena komunisme adalah surga di muka bumi kalau kamu ngomong kayak di luar dia enggak makar kalau ada komunisme surga akan lahir di muka bumi enggak perlu diserah tapi ya agama jangan dibubarkan jangan dimarah-marahi dia akan bubar sendiri dia akan hilang sendiri di masyarakat komunis jadi kesimpulannya katanya agama agama itu hanya the opium of the masses candu masyarakat opium dalam kehidupan sosial candu itu kan gitu orang stres orang debrezi orang suntuk ah enggak ada jalan keluarnya terus nyabu agama sering memainkan peran kayak gitu begitu kamu kalah begitu kamu ditindas awas gusti awas hati-hati baik enggak belum bales sendiri enggak karena kamu merasa enggak kuat bales sendiri kamu merasa enggak punya power oke jadi pikirannya mungkin enggak pas dengan kita yang beragama tapi sering-sering agama kita posisikan seperti opium dan itu kita enggak bisa bohong agama sering kita jadikan alat untuk menghibur kalau kita kalah alat untuk kalau kita terbesar ah ada agama sebenarnya itu yang dilihat oleh para filosofi jadi mereka lihat sisi itunya tidak melihat akidahmu yang kayak gimana fikir dia lihat sisi itu makanya kesimpulannya kayak gini jadi kalau mau digulang ah salah iya salah salahnya dia tidak melihat agama secara utuh tapi dia benar di sisi ini di sisi ketika banyak ternyata orang memang menjadi agama alat manipulasi psikologis dan manipulasi sosial oke cara membacanya begitu terakhir banyak orang tidak bisa membedakan Marxisme dengan Leninisme di antara yang mengembangkan ajarannya Marx itu Lenin bedanya di situ yang di Indonesia itu lebih bau Lenin jadi kalau Marx basisnya itu masa kalau di Lenin itu partai ada partai komunis kalau di Marx enggak ada partai komunis itu masyarakat sendiri yang harus berjuang enggak pakai partai-partai kalau di Marx metode revolusinya alamnya kita tunggu feodal ditumbangkan berjuice dan kita tunggu berjuice akan ditumbangkan oleh paut buruk ada proses natural di situ sementara kalau Lenin kesuen enggak usah ditumbu-tumbu ayo kita bikin partai kita bikin organisasi dan kita habiskan kelompok feodal dan perjuice itu Lenin berarti kapitalisme tumbang kalau di Marx karena overproduksi karena dirinya sendiri sistemnya sendiri yang memang rusak tapi kalau di Lenin dia harus ditumbangkan jadi Marx Marx sifatnya pasif kalau Lenin sifatnya bit offensive jadi yang nyerang-nyerang merusak-merusak itu kebanyakan modern Lenin bukan modern Marx awas keliru ini orang sering campur aduk terakhir ya ini ada quote-quote dari Marx apa sih istimewanya Marx di Marx sangat terasa bahwa ngomong filsafat itu ngomong kehidupan kita sehari-hari tidak lagi ngomong idealisme tidak lagi ngomong langit tidak lagi ngomong teori karena katanya Marx the philosophers have only interpreted the word in various ways the point however is to change it para filosof itu sudah terlalu banyak ngomong terlalu banyak mikir tentang dunia ini ngomong macam-macam in various ways padahal yang penting bisa gak dia merubah dunia point-nya kan disitu kaki yang ngomong tinggalkan ada teori mulai zaman Socrates sama zaman Hegel canggih-canggih luar biasa tapi ada dampak nyatanya gak nah itu Marx terus ini jargonnya yang paling terkenal workers of the world unite you have nothing to lose but you would change para pekawe para buruh para pekerja seluruh dunia bersatulah bikin revolusi jangan takut kalian gak akan rugi apa-apa you have nothing to lose kalian kan gak akan kehilangan apa-apa paling minimal hanya kehilangan rantai yang membelunggung itu minimal ya maksimal mungkin mati gak ada ruginya sudah hidup susah mati daripada susahnya berlama-lama jadi bersatulah kemarin besok kalau mau daftar pegawai bersatulah para calon pegawai karena kalian gak akan kehilangan apa-apa there is nothing more terrible and humiliating than to be enslaved or sick slave gak ada hal yang lebih mengerikan dan memalukan daripada menjadi budaknya budak saya pegawai berarti saya budak dan kamu manut aku berarti kamu jadi budaknya budak hati-hati jadi budaknya budak itu sebenarnya dia mau ngomong jangan menjadi budaknya siapapun kamu boleh merefer orang merujuk orang ikut orang tapi jadikan itu keputusan bukan karena paksaannya yang kamu rujuk begitu itu karena paksaannya yang kamu ikuti itu berarti berbudakan oke terus ini boleh kamu pakai moments are the elements of profit dimitirkan ya ada momen apapun itu sebenarnya unsur yang bisa kalian ambil keuntungan dari sana momen ngajibin saat momen ngobrol sama temen momen ngangkrim momen itu kan momen momen ambil sebanyak mungkin manfaat ambil sebanyak mungkin profit dari sana ini modusnya orang hidup jangan sampai sia-sia jangan sampai ngaji 2 jaman ini gak tahu kok saya dapat apa harus entah ambil mana sisi apanya mungkin sisi laptopnya yang mati hidup itu banyak pelajaran dari sana tapi ambil momen ini dari sini ambil profit elemen momen di elemen of profit momen apapun ambil profit dari sana profit itu gak selalu harus sifatnya intelektual atau material bisa moral bisa relasi macam-macam profit tim telah mencerdasi hidupmu untuk mengambil profit sebesar-besarnya di momen apapun oke akhirnya selesai juga mak sebenarnya agak panjang yang penting kalian dapat poinnya intinya itu yang ada di pikirannya oke alhamdulillah kita sudah menyelesaikan peradaban modern kita sudah kenal karakter-karakternya Mark yang dari dunia sosial Freud yang dari psikologi Darwin yang dari biologi ada positifisme dari August ada yang belakang-belakang Voltaire ada dan kawan-kawan dari situ mungkin sudah bisa didapat gambaran seperti itu loh yang namanya modern cara berpikirnya tinggal kita review lagi kemarin ada apa saja oke barat saya kira off dulu biar kita ke barat-barat minggu depan kita akan masuk ke dunia Islam kita ketemu dengan para filosof muslim setelah Ibn Rus kita akan masuk ke wilayah Persia kita akan ketemu Surawad di Mullah Sadra Ibn Arabi kalau ada sesi mungkin tak sisipin Al-Halaj dan mungkin tak masukkan mumpung ngomong para wali besar dengan pikiran-pikirannya tak masukkan sehapul kebir jailani sulpamil kalau lihat rumi meskipun tidak banyak kalian sudah dapat rumi jadi tradisi filsafat illuminatif sudah dikasih sinyal ada pertanyaan Assalamualaikum saya ingin tanya karena beberapa sesi kemarin tidak pernah dijelaskan tentang banyak teori dan pertanyaan saya cuma dua yang pertama adalah apa teori itu sendiri yang kedua apakah pernyataan saya yang akan saya ucapkan yang termasuk teori atau bukan kepastian itu sesuatu itu tidak pernah pasti belum yang tidak pernah pasti yang pasti itu adalah ketidakpastian itu sendiri begitu kebunasan Assalamualaikum Waalaikumsalam Langsung aja ya cepet-cepetan teori sebenarnya nanti adanya di matakulia filsafat ilmu atau metodologi benelitia ringkasnya gini teori itu gampang-gampangannya rangkaian dari satu pernyataan yang punya korelasi logis yang menjelaskan sesuatu itu teori jadi ada teori itu tidak pernah satu kalimat tapi rangkaian pernyataan dan rangkaian ini ada logikanya dan dia disebut teori kalau sudah menjelaskan satu kenyataan itu teori makanya ada teori apa ya di setiap ilmu pasti nanti sebelum jadi teori biasanya ada konsep ada filosofi yang menyamakan teori dan konsep nanti di atas teori paling awal itu sebenarnya pengetahuan pengetahuan tentang beberapa hal itu nanti ketika dikonstruksi secara logis dia akan jadi teori atau konsep teori ini ketika didalami disistemasi dirulut secara sistematis metodis dan sebagainya itu dia akan lahir jadi ilmu ilmu ini kalau disepakati oleh banyak orang oleh satu komunitas tertentu dijadikan dasar berpikirnya maka dia akan jadi paradigma paradigma ini kalau semakin besar pengikutnya intersubjektifnya semakin besar dia akan menjadi worldview pandangan dunia sangat jadi unit paling kecil itu pemahaman dari pemahaman jadi pengetahuan jadi dari pengetahuan jadi teori dan konsep teori dan konsep lebih besar jadi ilmu ilmu jadi paradigma paradigma jadi worldview dan worldview itulah penelayan jadi modus hidupnya setiap orang yang kedua apa satu-satunya hal yang pasti adalah ketidakpastian ya tidak apa dalam proses kita mencari ilmu dalam proses kita belajar prinsip itu bisa kita pakai dalam arti jangan cepat puas jangan berhenti cuma dalam hidup sehari-hari tetap kita butuh kepastian-kepastian ya kan saya loncat dari amplas lantai tiga ke bawah saya yakin pasti mati maka tidak berani nyoba saya kalau banyak kepastian-kepastian HP ini kalau tak jatuhkan itu jatuh ke bawah dan pecah maka tidak tak jatuhkan aku yakin tidak usah diuji meskipun mungkin ada kadang-kadang ini tidak laku mungkin wilayah tertentu yang anti-gravitasi jadi satu-satunya yang pasti adalah ketidakpastian dalam konteks nyari ilmu dalam konteks filosof yang belajar ya tapi dalam praksis sehari-hari kita butuh pijakan-pijakan yang itu yang kita yakin benarnya sampai ada bukti baru yang memfalsifikasi teori kita memfalsifikasi keyakinan kita cara berpikir yang ditulis pernyataan itu namanya jargon kalau dijelaskan panjang dia bisa jadi teori teori tentang kepastian certainty ada beberapa video-video yang punya teori itu cuma yang jelas pasti bukan ilmu karena saya belum lihat dia dibahas secara sangat serius cari filosof-filosof tentang kepastian ya Yunani sebenarnya coba kamu lihat kelompok sofis yang nanti dibantah oleh Socrates Plato kalau alirannya yang sampai yang bilang badai itu alirannya namanya skeptisisme cari buku Vinsafat atau surfing di internet cari bab namanya skeptisisme sebenarnya yang modern ada Dekat cuma yang lebih simple dan gampang dipahami kelompok sofis kelompok Yunani kalau dekat agak jelimut oke masih ada lagi alhamdulillah masih ada alhamdulillah satu lagi ya kalau dimark semuanya cuma kalau saya banyak hal saja saya bilang banyak hal karena nanti setelah Islam kita kembali ke barat sebentar ngomong neomaksisme neopragmatisme kemudian neopositivisme yang disebut positifisme disitu akan kelihatan dimana tidak akurat yang jadi nanti ya di neomaksisme termasuk teori kritis dan bermas itu kan golongannya neomak emak tidak salah kalau ngomong ekonomi itu penting tapi kalau dia ngomong ekonomi adalah dasar dari segalanya emak keliru tidak selalu ujung-ujungnya itu uang atau ekonomi hanya ada kasus yang menunjukkan klunya itu saja itu yang bikin saya bilang sebagian besar ada kok orang yang ikhlas bener ada kok tidak ekonomi ada dan macam-macam kok orang itu tidak selalu ekonomi ada yang orientasi status musial ada yang orientasi gengsi ada yang orientasi macam-macam dan itu nanti dibahas di neomaxisme khususnya di teori kritis baik kritis lama maupun kritis baru kalau kritis lama grammar dan kawan-kawan kalau kritis baru abermas ya mungkin 2-3 bulan lagi setelah kita islamnya bener di persia alhamdulillah kita sudah menyelesaikan mark menyelesaikan modern ada banyak manfaat dari modern sampai detik ini saya masih mengasumsikan sebelum sampai ke dunia post-modern kita harus jadi modern dulu modern bukan sesuatu yang bisa kita lewatkan tidak seperti apa kalau sudah kota terus desanya hilang tidak bisa seperti itu tapi modern harus direwati dulu sebelum namanya post-modern kan berarti harus ada modernnya dulu terus direwati jadi post makanya pikiran-pikiran kosmo itu biasanya cuma pembaruan dan kritik neopositifisme neopragmatisme neo neomaksisme dan seterusnya oke saya kira itu ketemu lagi minggu depan insyaallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati